Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua. Dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat Dan mereka adalah anak-anak Allah Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semakduri Dimana Tuhan disebut Allah Abraham Allah Isa Dan Allah Yaakub Ia bukan Allah orang mati Melainkan Allah orang hidup Sebab di hadapan dia Semua orang hidup Mendengar itu beberapa ahli taurat berkata Guru Jawabmu itu tepat sekali Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus Demikianlah Injil Tuhan Menuju Transformasi Hidup Menuju Transformasi Hidup Renungan oleh Romo Simon Petrusta A. Okar Sahabat KP Rohani Siapa yang tahu pepatah ini? Malu bertanya sesat di jalan Saya jadi ingat salah satu dosen ketika menekuni filsafat Beliau sangat senang kalau mahasiswanya banyak bertanya Dengan bertanya akan muncul jawaban Kalau ada pertanyaan ada kemungkinan terjadi diskusi Dengan berdiskusi kita mendapatkan pencerahan Pertanyaan menghasilkan jawaban dan setiap jawaban menimbulkan pertanyaan baru Sampai seseorang menemukan sebuah kebenaran yang hakiki Hari ini kita mendengar kisah tentang orang-orang saduki yang datang menemui Yesus Dan bertanya tentang kebangkitan Mereka menyejajarkan kisah yang terjadi di dunia dengan apa yang akan terjadi nanti di akhirat Yang lebih disayangkan adalah mereka mempertanyakan itu hanya untuk mencoba Yesus Kaum saduki adalah kelompok Yahudi yang tidak percaya akan kebangkitan Hidup mereka hanya terarah semata-mata kepada kegiatan ritual di baik Allah Mereka yakin bahwa kesetiaan menjalankan ritus mendatangkan berkat Tapi mereka tidak percaya akan hidup setelah kematian Allah yang diyakini oleh orang Israel adalah Allah orang hidup Bukan Allah orang mati Demikian Yesus mengutip apa yang dikatakan Musa Dengan demikian setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup Meskipun raganya binasa Orang yang telah mati yang kepadanya diperkenankan hidup abadi Akan hidup seperti para malaikat Sahabat Kaverohani hidup orang Kristiani adalah sebuah pejarahan Dalam pejarahan itu ada proses yang dikatakan Paulus Dengan proses menjadi manusia baru Hidup bukan lagi oleh daging Tetapi oleh roh Dengan demikian kebangkitan berkaitan erat dengan transformasi hidup Proses transformasi itu sudah terjadi sejak kita hidup di dunia Dan memperoleh kepenuhannya setelah kita beralih dari dunia Sebuah proses yang berlangsung ketika kita berjuang untuk perlahan-lahan Mengalahkan keinginan daging dan hidup oleh roh Selamat menikmati menu hari ini Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!